Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini kita membahas tentang Vivo lagi, yaitu cara-cara menghapus notifikasi Vivo seperti ini. Nah, ini sangat mengganggu kali saat kita terhubung ke jarak internet, maka HP akan terasa lemot. Jadi, bagaimana cara menghapus notifikasi-notifikasi yang nggak jelas dari browser ataupun aplikasi lain. Oke, sekarang kita masuk aja ke pengaturan. Setelah itu, di sini kalian masuk aja ke bagian aplikasi. Setelah itu, di sini kita masuk aja ke berbagai aplikasi yang sering muncul. Contohnya ini dari browser, bawaan dari Vivo, dan ini bisa kalian masuk aja ke browser seperti ini. Dan di sini kita masuk ke notifikasinya, lalu di sini kalian matikan aja. Otomatis nanti akan mati ya, dan akan hilang. Dan biasanya itu ada di bagian Google Chrome. Kalian masuk aja ke Google Chrome, lalu masuk aja ke bagian notifikasi. Setelah itu, kalian matikan aja seperti itu. Dan lakukan pada semua aplikasi maupun game, agar kalian saat bermain game tidak lemot dan led. Selanjutnya, kalian masuk lagi ke bagian aplikasi, lalu masuk ke bagian ini ya, aplikasi yang tidak digunakan. Oke, kita bisa lihat aplikasi tidak digunakan. Kalian hapus aja aplikasi-aplikasi yang menurut Anda semua, aplikasi itu sangat mengganggu. Dan menurut saya, aplikasi tersebut adalah aplikasi yang berperus, maka akan muncul iklan maupun notifikasi gak jelas. Oke, kita kembali aja. Dan di sini kita masuk ke bagian notifikasi. Dan di sini ada setelan aplikasi. Setelah itu, untuk itu kita masuk aja ke bagian aplikasi-aplikasi yang sering muncul notifikasinya dalam 4 hari terakhir. Kita matikan aja, seperti ini. Ini sebagai cara simpelnya. Oke, tampilkan sistem juga. Dan ini aplikasinya seperti itu dan tidak ada lagi. Otomatis nanti notifikasinya sudah tidak ada. Dan ada histori notifikasi. Nah, di sini gunakan histori notifikasi, matikan aja. Dan sesimpel itu, teman-teman, tidak terlalu terburu-buru. Dan juga tidak terlalu sulit untuk menghilangkan notifikasi-notifikasi yang jelas pada Vivo tadi. Semoga bermanfaat ya.